Intro Pasangan suami istri Lesti Kejora Denaris Kibilar Bak mendapatkan rezeki nomplok Lesti Kejora Denaris Kibilar direncanakan Bakal segera menunaikan ibadah haji tahun ini Intro Tanpa harus menunggu beberapa tahun Lesti Kejora Denaris Kibilar diajak ibadah haji oleh Gus Miftah Lesti Denaris Kibilar dikabarkan bakal menunaikan ibadah haji Pada pertengahan tahun 2022 ini Tak perlu mengantri bertahun-tahun Keduanya mendapat kesempatan berhaji setelah diajak Gus Miftah Gus Miftah mengaku mendapatkan undangan Untuk menghadiri pelaksanaan ibadah haji 2022 di Arab Saudi Alhamdulillah tahun ini kita dapat undangan Saya baru dari kedutaan Arab Saudi Saya dapat undangan untuk menghadiri pelaksanaan ibadah haji tahun ini Dengan membawa beberapa teman artis yang mempunyai follower banyak Ungkap Gus Miftah Persyaratan tersebut membuat Gus Miftah kepikiran mengajak Lesti Kejora Denaris Kibilar Pasalnya orang tua BBL tersebut memang punya banyak pengikut di Instagram Sementara itu saat disinggung mengenai kabar keberangkatannya pada ibadah haji tahun ini Rizki Kibilar mengaku cukup bersyukur Ia dan Lesti sebenarnya ingin ibadah umroh terlebih dahulu Namun ternyata diberi rezeki haji Amin Insya Allah Pengen nyasih umroh Namun ternyata Allah ngasih kesempatan saya Haji dulu Papar Rizki Bilar Selain dari Lesti dan Bilar Gus Miftah juga mengajak Deddy Korbuzar Nama artis Rafi Ahmad juga sempat dihubungi Gus Miftah Namun jadwal pekerjaan yang padat membuat Rafi belum bisa dipastikan ikut Sama seperti Rafi Pedangdut Fia Fallen juga dihubungi Gus Miftah untuk diajak berhaji Sayangnya Fia Fallen sudah memiliki agenda lain Sehingga tawaran Gus Miftah tak biasa ia ambil Gus Miftah pun membantah bahwa keberangkatan haji tersebut sebagai endorse Yang menegaskan bahwa hal ini murni undangan dari pihak kedutaan besar Arab Saudi Sampai saat ini yang dikonfirmasi baru Rizki Bilar Lesti kemudian Mas Deddy kata Gus Miftah lagi Ini bukan endorse karena mereka tidak punya kepentingan apapun Kita tamu undangan tambahnya Sebagai informasi Gus Miftah memiliki nama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman